Oh, mbaknya lagi ngomongin saya ya, saya kirain lagi review diri sendiri Oh, mbaknya lagi ngomongin saya ya, saya kirain lagi review diri sendiri Halo sahabat fakta, Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media kali ini soal sahabat Vanessa Angel yang disindir oleh sahabat dari Dodi jadi para sahabat dari Dodi dan sahabat dari Vanessa saling sindir dari dulu yang perseteruan antara Dodi Sudraja dan Vanessa Angel membuat dua kubu di sekitarnya kubu-kubu para selebritas ini sama-sama ada yang membela Dodi dan ada yang membela Haji Faisal yang paling tampak di kubu Dodi adalah Irma Rahim sementara di kubu Haji Faisal ada Emma Waroka mereka seumuran dan juga sangat getol untuk membela kubu masing-masing dan kini pasca sidang kemarin sidang yang menghadirkan saksi dari Dodi Sudraja mereka kembali berseteru nah bagaimana mereka berseteru emak-emak ini apakah sampai jambak-jambaan atau hanya omong-omongan di medsos atau adu bacot yuk kita simak saja apa yang mereka lakukan untuk membela kubunya masing-masing kita lansir dari wow keren dengan judul sahabat Vanessa Angel disindir hina hina Dodi dan tak bantu mayang Emma Waroka balas ejek fake sahabat Dodi puput sekaligus manajer mayang Irma Rahim mempertanyakan sahabat Vanessa Angel yang terus melontarkan hinaan di saat bersamaan Irma diduga juga kena sindir balik sahabat Vanessa Emma Waroka sahabat Dodi dan puput Sudrajat yang bernama Irma Rahim sempat menyindir seseorang Irma membahas tentang sahabat Vanessa Angel yang terus menghina Dodi padahal baru-baru ini memang tidak terlalu ada sahabat dari Vanessa yang menghina Dodi tetapi Irma Rahim bikin begini di story-nya Ca Teteh mau cerita yang mengaku sahabat Eca kenapa dari pagi sampai tidur lagi yang dibahas Deddy Eca terus kayaknya bangun tidur kepikirannya itu Deddy 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 dan Deddy kata Irma dalam instastory-nya tak cuma Doni Irma menyebut sahabat Vanessa itu juga menyindir puput hingga Mayang Irma menganggap sahabat Vanessa itu tidak pernah sekalipun berkontribusi ataupun membantu mengorbitkan Mayang malahan Mayang justru disindir sebagai sosok artis wannabe artis baru pendatang baru kalau gak tentang Deddy kamu tentang mamah puput Mayang kata Irma kalau dipikir-pikir apa kontribusi buat keluarganya Eca ya dibilang bantu anak Eca juga enggak cuma keluar-keluar memperkeluh masalah yang ada bantu adik Mayang juga enggak boro-boro ngorbitin biar bisa berkarya yang ada dia ngatang-ngatain Mayang gak rela kayaknya Mayang maju dibilang artis gimmick wannabe sejauh ini memang Irma Rahim tidak menyebut nama siapa sahabat Vanessa yang dimaksud oleh Irma namun di saat bersamaan Besti Vanessa yakni Emma Waroka membuat jawaban dan menyindir seseorang yang sedang membicarakan dirinya melalui akun tiktoknya melalui akun tiktoknya Emma Waroka mengatakan lagi ngomongin saya ya demikian video unggahan dari Emma kirain lagi review diri sendiri kata Emma Waroka bukan cuma itu Emma juga menyentil sosok yang diduga cuma manajer palsu selain itu ia juga membahas tentang artis wannabe orang pansos serta yang suka melakukan gimmick my face looking at fake manager artis wannabe social climbers and the queen of gimmick seru Emma unggahan artis yang di akrab di siapa mamski ini tidak urung memicu kehebohan Netter curiga kalau pihak yang disentil oleh Emma adalah Irma Rahim sang manager manager apa jubir itu mah ya perasaan kok tau semua malah lebih sering konfirmasi kata Netter toa rusak si iri ringsek hahaha kata Emma Irma manager mayang bukan sih soalnya dia kok sibuk banget sama urusan sidang hak wali dala bukannya manager sibuk ngurusin job kerja mayang ya babat aja gak pernah nimbrung urusan pribadi Pak Haji Faisal kok ya babat adalah manager dari Fuji di Oh mbaknya lagi ngomongin saya ya saya kirain lagi review diri sendiri Oh mbaknya lagi ngomongin saya ya saya kirain lagi review diri sendiri